Kondang Sari Setelah warga berkumpul di ruang aula, baru Kuhu Kondang Sari Mugiono membuka sosialisasi menjelaskan, nanti akan ada perubahan pengalihan mengenai BPNT, yang diterima warga para bapak ibu sekalian. Menurut Kuhu Kondang Sari kepada warganya, rencana perubahan untuk bantuan BPNT itu dari non-tunai ke tunai, perlu disampaikan dan nanti pengambilannya di kantor pos. Nanti uangnya itu dibelanjakan sembako. Hasil ini berlakunya setelah ada pemberitahuan lebih lanjut dari terkait rapat bupati dan dinsos serta kantor pos. Nanti akan melibatkan kantor pos dalam penyalurannya secara tunai ada surat pemberitahuan, sesuai atau akan sama dengan ketika terima sembako non-tunai jumlahnya. Namun demikian menurut Kuhu Mugiono kembali ada syaratnya yakni warga bapak ibu sekalian telah melunasi PBB Pajak Bumi Bangunan tahun kemarin dan yang tahun ini 2022. Minta kerjasamanya dan pengertiannya agar penyaluran bantuan ini lancar tanpa ada kendala. Awat media berita investigasi nasional zona Cirebon melaporkan. Pajaknya PBB itu kan baru sekarang ini kita distribusikan ke warga gitu dengan adanya momen ini mereka bergondong-gondong ke desa untuk membayar pajak gitu. Penerima BLT sendiri untuk warga desa Konangsari itu kisaran ada kurang lebih tujuh ratusan kurang lebih ya gitu. BPMT apa PLT Pak U? BPNT. Beda kalau BLT ke desa kan beda. Beda lagi kalau BLT nanti mungkin kita nunggu anggaran kalau sudah turun. Berarti yang tujuh ratus sekian tuh BPMT ya? BPNT. Iya. BPNT. Target Pak U sendiri untuk pajak Bumi dan Bangunan tahun ini berapa? Berapa persen? Ya setiap tahun memang kita ilmu nas 100 persen. Setiap tahun cuma memang ada. Ada satu kesempatan? Biasalah. Kalau misalnya ada dana talangan. Dalam arti dana talangan itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.